Nah ini sejak beberapa hari terakhir pihak Satlantas Polres kebupaten Sarolangun melakukan razia terhadap truk angkutan batubara terkait kelengkapan surat-surat kendaraan di jalan lintas perbatasan Sarolangun dan juga Batanghari. Bagaimana beritanya? Ini dia. Sejak dilakukannya operasi truk angkutan batubara di jalan lintas perbatasan antara Sarolangun dan Muara Tembesi, sedikitnya setiap hari Satlantas Polres Sarolangun berhasil menindak sebanyak 25 truk pengangkut batubara yang membandol tidak melengkapi surat-surat kendaraannya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kasat Lantas Sarolangun AKP Rio Renaldi Siregar. Pada saat dirinya melakukan operasi tersebut, para sopir truk angkutan batubara yang melintasi dari arah Muara Pulian menuju Sarolangun saat ini telah menyadari dan tidak melintas pada siang hari. Namun para sopir masih banyak melanggar akan kelengkapan surat-surat kendaraan, sehingga pihak kepolisian melakukan penindakan penilangan terhadap sopir angkutan batubara yang membandol. Kegiatan penindakan dan pengecekan kelengkapan kendaraan terhadap sopir batubara berlokasi di jalan Sarolangun Ratu Besi, tepatnya di batas Sarolangun Batangari. Kegiatan ini berapa hari Pak? Kami rencanakan kegiatan ini satu minggu penuh untuk menertibkan para sopir batubara yang masih saja tidak mau menuruti aturan yang berlaku. Untuk saat ini pengendara batubara yang melanggar sesuai dengan aturan yang berlaku, ada 25 pengendaraan yang kita lakukan tidak akan dilakukan. Dalam razia tersebut, ia juga menyosialisasikan kepada para sopir agar tidak ada yang membandol dan segera melengkapi surat-surat kendaraannya. Apabila masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan tegas, tegak menahan kendaraan dan tekuran surat hilang. Kegiatan ini akan terus rutin dilakukan agar para pengemudi lebih tertib dan taat dalam berlalu lintas, serta dalam jam operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.